Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rise TV Jebolnya tanggul diakibatkan intensitas hujan tinggi banjir bandang rendam pemukiman dan persawahan. Global Rise TV Sukabumi, akibat tingginya intensitas hujan sehingga mengakibatkan jebolnya tanggul penanaman sorgum akhirnya menimbulkan banjir bandang yang merendam pesawahan warga masyarakat Ciengang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tepatnya di Kampung Ciengang RT 001 RW 002 Dusun Ciengang Desa Cihaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Senin tanggal 1 Januari tahun 2024, selain merendam dan menghancurkan tanaman padi di sawah-sawah petani ini, air yang berwarna coklat pekat ini juga merendam 2-3 rumah warga Ciengang, serta menimbulkan jebolnya kulah-kulah kolam-kolam ikan yang berada di Kampung Ciengang tersebut. Dalam tanggapannya, Haji Asep Permadi, Kepala Desa Cihaur menjelaskan dalam insiden jebolnya tanggul ini saya selaku Kepala Desa Cihaur akan melakukan pendataan kepada warga masyarakat yang kena dampak, karena banyak sawah-sawah yang kena dampak, bahkan 2 atau 3 hari ke depan ada yang mau panen, ada pula padi yang baru berumur baru 3 bulan, bahkan ada petani yang baru nyangkul dengan adanya insiden ini akhirnya para petani mengalami kerugian, selain pesawahan juga kulah-kulah masyarakat kolam-kolam ikan banyak yang jebol juga mengakibatkan kerugian yang tak terkira. Selain kerugian sawah juga ada 2-3 rumah masyarakat yang terendam banjir, Alhamdulillah sudah disuruh mengungsi ke tempat yang lebih aman ucap, Asep Permadi. Dan kami selaku pemerintahan desa, sambung Asep Permadi, akan memusyawarahkan dengan pihak Sorgum. Terkait insiden ini dan kami menghimbau kepada semua masyarakat desa Cihaur karena ini memasuki musim penghujan harus berhati-hati apalagi yang rumahnya dekat Baptalan Sungai Imbuhnya. Menurut AI, 52, salah satu perwakilan warga masyarakat kampung Cienggan dalam insiden ini kurang lebih 10 hektare pesawahan yang kena dampak. Di antaranya sawah Pak Nana, Pak Usup, juga banyak sawah-sawah yang lainnya juga bukan hanya pesawah tapi banyak kulah-kulah warga juga banyak yang jebol. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian ini, kalau diakumulasikan berupa materil ya kurang lebih 100 jutaan lah kata AI. Di tempat yang sama Dede Susilawati, 32 tahun yang terendam rumahnya mengaku merasa kesal atas insiden jebolnya tanggul ini, karena biasanya sebelum ada pembekoan di Sorgum itu walaupun hujan besar tidak menimbulkan banjir bandang, tapi sekarang pasca dibendung oleh Sorgum selain lumpurnya ke sawah juga kali jadi naik airnya karena lumpurnya tambah numpuk. Jadi pas hujan airnya naik sampai ke perumahan kami, pungkasnya waktu diwawancarai oleh awak media. Dhani Sanjaya Pirmas, mengabarkan. Bumi karendam, ditabu sabara karendam cainat ya? Namanya pisang. Namanya pisang ya? Namanya doji soalnya cainat. Sehupami cainat di mana sih sumbernya ya? Pakangul di benung ke Sorgum. Sorgum beberapa. Oh gitu ya, janten itu dugaan sementara ya, Sorgum tanggulnya beberapa? Mungkin. Oh. Janten itu dugaan sementara di Sorgum, di luang kanang? Oh. Oh. Mungkin. Mungkin itu di pasul, senapa yang ceng di benung? Ya, seorang say kakek engang. Pasti seorang say. Siap, siap, siap. Pak Enak, dia ini hujan namun hujan tak alis, ya nanti hujan samar aja. Masih, siap. Oke, siapah tenungan, ibu. Iya, siapah. Ijin Pak Kades minta tanggapannya dalam insiden ini, Pak Kades? Ya, insiden terjadinya mungkin banjir. Dengan akibatnya salah satu tanggul dari pihak Sorgum itu jebol, makanya mengakibatkan banjir. Yang intinya banjir tersebut melimpah kepada lahan masyarakat, yaitu pesawahan. Dan kolam. Dan kolam. Di situ kebetulan pesawahan warga masyarakat itu sebagian ada yang mungkin ya dua hari ke depan atau tiga hari ke depan ada yang mau dipanen. Di situ pun pantah-pantah ada juga yang mau dicampur dan sebagainya. Nah, ya Alhamdulillah dengan adanya kebanjiran hari ini, sampai total. Yang panen pun tidak bisa dipanen, yang siap dicampur pun ya karena tertumpuknya lumpur, tertambah lumpur. Oke. Di mana tindakan Bapak Sakuk Kades Cihawur untuk kejadian ini, Pak? Tindakan kami sebagai Kepala Desa Cihawur, kami ingin berkoordinasi dengan pihak Sorgum sampai sejauh mana untuk menanggulani permasalahan ini agar tidak mengakibatkan kerugian bagi warga masyarakat kami. Oke. Pak, di sana kan ada dua rumah yang terendam itu. Gimana antisipasi Bapak terhadap rumah-rumah tersebut, Pak? Nah, untuk rumah akan kami data termasuk kerugian-kerugian masyarakat pun dari sawah sampai rumah akan kami data. Terus setelah kami punya data nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan pihak Sorgum dan kami pun ya mungkin akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Oke. Pak, barangkali ada himbawang kepada masyarakat karena sekarang sudah mulai penghujung hujan ini, Pak? Himbawang untuk masyarakat, masyarakat supaya berhati-hati dengan adanya kita mungkin hari ini curah hujan sudah mulai, warga masyarakat harus berhati-hati ya khususnya untuk di, apa namanya, boleh dikatakan yang di... Suara Kebenaran Publik, Breaking News, Global Radio